Cegah bencana nuklir, warga Ukraina blokir jalan menuju pembangkit nuklir terbesar di Eropa. Warga sipil Ukraina menuduh Rusia meningkatkan resiko bencana nuklir. Setelah Kremlin bersumpah untuk mempertahankan pembangkit listrik terbesar di Eropa di wilayah Energodar, barikade warga dilakukan dengan memarkir sejumlah truk di tengah jalan untuk menghentikan laju pasukan Rusia menguasai daerah tersebut. Rusia mengklaim pada hari Selasa telah menguasai PLTN tersebut, tetapi hal itu dibantah oleh pihak Ukraina. Pejabat pemerintah Ukraina Anton Garaschenko memperingatkan karena kegilaan Putin kembali membawa Eropa berada di ambang bencana nuklir. Dia mengatakan kota di mana pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Eropa berada sedang mempersiapkan pertempuran dengan penjajah. Pembangkit listrik tenaga nuklir dijaga oleh para pahlawan pengawal nasional Ukraina. Mereka tidak akan menyerah, akan ada pertempuran, mereka tidak akan menembus cengkang beton reaktor, tetapi mereka pasti akan merusak transformator, turbin, dan peralatan lain yang diperlukan untuk keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir, kata salah satu pedemu. Kecelakaan nuklir bisa saja terjadi seperti PLTN Chernobyl atau PLTN Fukushima Daiichi Jepang. Wahai Jenderal Rusia, pikirkan lagi rencana Anda, tandasnya lagi. Dia meminta mereka jangan menciptakan kondisi untuk Chernobyl baru. Radiasi tidak mengenal kebangsaan, semua akan hancur jika bencana nuklir terjadi kembali. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!